kita udah sampai di Aiwalec udah ada laut atilanya bobo masih ada pelikan eh flamingo ini Aiwalec ternyata bener-bener kayak ini sih kota udah kota gede aja sih sebenernya ada rumah-rumahan saya kira bakalan kosong-kosong gitu tipe-tipe apa ya desa bukan desa ini ternyata kota besar semuanya sih ada sih cuma yang ini apa namanya kalau gak ada mobil kayaknya agak ribet juga ya gitu belum ini sih gak keliatan busnya harusnya sih ada bus-busan gitu tapi kebanyakan kayaknya harus naik punya kendaraan pribadi sendiri lebih nyaman harusnya sih ada sih bus apa mini bus gitu kayak oclep teh kalo kita oclep katanya Junda Island itu juga terkenalnya dari Aiwalec Aiwalec ini juga terkenal buat ini apa ya summer place jadi buat buat musim panas jadi ada pantai disini ada si Junda Island itu jadi ada pulau namanya Junda itu juga terkenal disini jadi kayak di dalem saya belum pernah keten juga sih katanya ada banyak rumah-rumah tua gitu rumah-rumah dari batu gitu gitu deh mirip kayak Cesme sih sebenernya kayaknya Cesme kan juga kita ada di Semir Cesme itu ada daerah situ ada Cesme ada daerah ada daerah ada daerah makro center daerah iya disini suami juga kaget banyak ternyata banyak maksudnya bukan ya yang bakalan gak ada apa-apa juga ternyata banyak kayak mall juga ada kayak mall juga ada starbucks war terus metro juga ada ternyata metro semuanya ada gila udah bangun ya udah bangun tadi kita udah cekin hotel juga sekarang kita cabut masih jalan-jalan-jalan nyari itu oplet tuh yang saya bilang ada mis oh 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 minibusnya mah opletnya opletnya sini nih cukup oplet eh ini kenapa macet ya kawan-kawan ampun rame-rame macet 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 banget kawan-kawan ternyata ay 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 padet ini udah ada kali 5 menit disini tak biasa dengan macet terus ada yang pintar lagi tadi tapi tadi macet kayaknya karena ada banyak orang lalu lalang sekarang sudah lenggang lagi kawan-kawan oh ini nunggu busnya kayak gini nunggu minibusnya kayak gini chau juga ini aku bawa namun Kaffee & Tea Evet Olifan Kaffee 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 Itu, parking mobilnya di 25 Lira. Lumayan sih bakal jalannya. Jadi kita udah disampai di Aywalec. Aywalec tuh sebenarnya sih kayak ini sih, kayak orang-orang mungkin pada makannya ikan gitu ya. Cuma kita gak terlalu inilah, maksudnya Ismir juga sama kan sebenarnya. Mirip-mirip nuansa Ismir sebenarnya. Tapi kalau makanan yang kayak ikan gitu-gitu tuh bakal mahal banget gitu. Jadi kita gak mau terlalu spending ke situ. Cuma mau nikmatin aja. Disediakan bangku buat kalau mau bengong-bengongan. Ini kita makannya di Papa John's. Karena emang favorit kita selalu. Terus ada ini si garlic. Saos garlicnya. Waktu dulu di Korea. Yuk. Habis makan sekarang kita jalan aja. Bakalan jalan buat ini. Lihat banyak bangunan gereja. Gereja ortodok sebanyakan di sini. Kita lihat yuk. Jadi ini sekarang kita ada di... Gereja ortodok sebentar lagi. Oh, ya. Gereja ortodok. Gereja ortodok sebanyak. ini ternyata kayak begini mozaik ini yang airnya itu ternyata jadi ini ada airnya bisa dibuka apa yang ada di ati selamat senengi hadi yukarı çıkar ne kadar bilmiyorum goremedim terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati